Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo di explore channel motor listrik brand lokal RI serpu negara tetangga ini asli meet in Indonesia Oke kita simak ulasannya semoga ini suatu kabar yang membahagiakan ya temen-temen saat ini Indonesia fokus pada produsen kendaraan ramah lingkungan bukan hanya pada iuvi atau mobil listrik saja melainkan juga membidik sebagai produsen kendaraan roda dua atau motor listrik geliat sepeda motor listrik di Indonesia sudah mulai terlihat sejak beberapa tahun terakhir meski penjualannya masih belum semasif mobil listrik namun sudah banyak motor listrik yang bermunculan di RI sebagian besar memang merupakan rakitan lokal dengan tujuan mendapatkan insentif dari pemerintah namun jangan salah loh ada juga brand lokal atau brand dalam negeri sejak tahun 2019 hingga sekarang Indonesia sudah mempunyai sekitar 40 pabrik sepeda motor listrik di Indonesia dan saat ini kapasitas produksi motor listrik di Indonesia juga lumayan besar geng hingga 1,6 juta unit per tahun kini produk motor listrik rakitan Indonesia pun sudah mulai diekspor ke negara lain termasuk brand lokal yang tak mau kalah lalu merek motor listrik apa saja yang telah diekspor ke luar negeri brand lokal apa saja yang juga berkiprah dan berapa jumlah ekspornya tanpa banyak basa-basi geng langsung saja kita bahas yang pertama yaitu ada Greentech PT Greentech Global Engineering merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur otomotif dengan produk unggulannya yaitu elektrik baik dan elektrik motor baik dengan merek Greentech elektrik motor baik perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2019 sebagai bentuk respon terhadap perkembangan kendaraan listrik di Indonesia mereka juga mempunyai beberapa produk motor listrik seperti gtvp gt-scot gt-unity dan gt-unity klasik semua produk tersebut mampu menepuh jarak kisaran 100 km sekali charging sekitar sebanyak 17000 unit motor listrik kekuatan Greentech sudah diekspor ke Kamboja sedangkan kedua prinsipel yakni Global UV dari Kamboja dan Greentech UV sudah menandatangani kontrak dengan PT KK Brothers Energy dalam proses ekspor ini selain mengekspor produknya ke Malaysia dikabarkan juga mereka juga akan membangun pabrik perakitan di Malaysia artinya brand lokal kita sudah mulai go internasional nih bro selain itu memang sekarang ada kebutuhan dan potensial market yang besar di sesama negara ASEAN namun tidak berhenti disitu kabarnya setelah negara ASEAN Greentech juga akan mengincar pasar Afrika serta negara-negara lain yang permintaan motor listriknya yang cukup tinggi unit unit juga merupakan merek 100% asli Indonesia hasil produksi dari PT Terang Dunia Internusa kisah sukses United dimulai pada 1991 di ini memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta unit untuk sepeda motor dan motor listrik ketua umum himpunan peritel dan penyewa pusat perbelanjaan Indonesia dia mengatakan merek motor listrik sudah di ekspor sejak Oktober 2023 sebesar 2000 unit motor listrik ke Malaysia dengan kisaran harga 40 juta per unit mengenai produk unggulan unit date yaitu TX3000 TX1800 T1800 dan MX1200 motor listrik charger Indonesia motor listrik ini merupakan hasil kerjasama dengan merek ternama asal Cina yaitu Vimoto yang diproduksi di Cikupa Tanggerang Selatan itulah kenapa secara kualitas tidak perlu diragukan lagi karena produk mereka sudah diekspor ke beberapa negara termasuk Singapura dan Vietnam nah negara tujuan selanjutnya yaitu Malaysia dan Filipina CEO charger Indonesia yaitu Joel Chang dia mengatakan pihaknya telah mengekspor motor listrik ke Vietnam sejak akhir 2022 sayangnya karena dia tak mengurai lebih detail mengenai seberapa banyak jumlah unitnya mulai dari skuter yaitu ada Anoa, Malleo dan Rimau untuk motor sport ada Andara dan juga ada motor listrik trail yaitu Senta motor listrik Alfa merupakan produk dan brand asli Indonesia pabrik motor listrik Alfa memiliki luas kebangunan sekitar 12.000 meter persegi yang terbagi dari tiga sektor di Cikarang nah kabarnya geng produsen motor listrik Alfa sekaligus anak usaha dari Indica Energy juga akan melakukan ekspor perdana pada Juli 2024 mendatang CEO Alfa mengatakan pihaknya telah memiliki aspirasi besar untuk menjangkau pasar internasional dalam memperluas portfolio kendaraan listrik yang diproduksi mereka juga mengatakan mereka bertekad bukan hanya di pasar ASEAN namun mereka juga menargetkan ekspor motor listriknya hingga ke benua biru atau Eropa produk Alfa memang termasuk jajaran motor listrik terlaris di Indonesia geng baru tiga bulan saja diluncurkan mereka telah mengklaim sudah berhasil menjual sekitar 4000 unit untuk produk Alfa memiliki beberapa varian yaitu Alfa One Alfa Servo hingga Alfa One XP namun yang menjadi produk terlaris saat ini yaitu Alfa One Alfa menawarkan desain yang modern dan performa yang impresif hal yang menarik dari Alfa yaitu dari segi desain geng mereka terinspirasi dari model ala-ala Italia dalam setiap tekuknya yang membuatnya mencolok di tengah-tengah keramaian GESIT ya tak diragukan lagi GESIT adalah merek motor listrik lokal Indonesia yang menjadi bagian dari upaya negara untuk mempromosikan kendaraan ramah lingkungan GESIT merupakan singkatan dari Garasindo Electric Scooter ITS yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Garasindo dan institut teknologi 10 November atau ITS GESIT juga telah memulai ekspor perdana pada medio 2021 yang menyasar ke negara Sinegal dua tahun berikutnya GESIT juga menerima pesanan ekspor berikutnya yang merambah ke Nepal pabrik GESIT berlokasi di Celungsi Jawa Barat mereka telah memulai produksinya sejak 2018 hingga kini produk GESIT mampu memproduksi kapasitas maksimal per hari yaitu sebanyak 200 unit selain perakitan hampir semua part dan bagian motor listrik GESIT juga diproduksi di lokasi yang sama hal itu meliputi perakitan mengecatan pembuatan bodi motor hingga baterai repacking Yadia motor listrik merupakan perusahaan asal Cina PT Yadia teknologi Indonesia atau Yadia Indonesia saat ini telah membangun pabrik di Karawang Jawa Barat dengan luas geng yang tak tanggung-tanggung total investasi yang digelontorkan sekitar 150 juta USD atau setara 2,4 triliun rupiah meskipun pabrik tersebut akan beroperasi pada tahun 2026 namun mereka telah mematok target motor listrik mereka akan diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara diantaranya yaitu Malaysia Thailand dan Timor General Manager PT Yadia yaitu Wang Jilong dia mengatakan pabrik yang tertiri di Karawang ini bisa memproduksi hingga 3 juta unit per tahun fasilitas pabrik ini juga menjadi yang terbesar di Yadia di kawasan Asia Tenggara untuk produk Yadia dia memiliki G6, I8S Pro dan T9 New Green New Green adalah brand motor listrik lokal Indonesia motor listrik tersebut diproduksi oleh V-Move di Gresik Jawa Timur nah sebenarnya produknya belum diekspor geng tapi motor listrik New Green merupakan motor listrik yang sangat potensial memiliki banyak peminat mengingat bukan hanya desainnya yang oke namun performanya pun juga mantap misalnya nih ya motor listrik tersebut bisa melaju sejauh 150 km dengan kecepatan maksimum 150 km per jam dengan sekali jerging motor ini viral setelah dipakai Gibran saat karbannya kemarin kemudian pemesanan motor listrik New Green langsung mengalami peningkatan bahkan pihaknya sempat kelabakan melayani permintaan dari pembeli ya geng motor ini dibanderol dengan harga yang lumayan tinggi sekitar 60 juta per unit nah guys itulah deretan motor listrik buatan Indonesia yang sudah merambah dan segera akan menyusul ke luar negeri oke ini operasi senyap ya teman-teman operasi senyap kendaraan listrik dari Indonesia tau-tau dapat ada in ekspor ya keren sekali oke kita dukung semoga ke depan semakin bagus ya semakin berkembang dan otomotif indonesia akan bisa bertarung di kancah internasional ini terus saya di ekspor channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh